Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selalu barbar kritik pemerintah Ya jelas dong, nobar kan? Eh, eh, maksud saya nggak kok bang Nobar kan selalu mendukung pemerintah Yang nggak kami dukung cuma koruptor aja kok Soalnya membuat rakyat kecil kayak saya menjadi sengsara Halo warga nobar yang ingin kemiskinan ini cuma prank semata Eh apa habarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi Di isang pengangguran profesional yang kali ini Akan membawakan film baru berjudul The Last Kumite Yang dirilis pada tahun 2024 Menceritakan tentang seorang ahli karate yang terpaksa Mengikuti turnamen gelut paling brutal dan paling mematikan di dunia Karena putrinya disandra oleh mafia yang membuat turnamen tersebut Bapak mana yang akan membiarkan hal itu terjadi? Di cerita ini kalian akan menyaksikan pertarungan-pertarungan brutal yang tentunya sangat beradrenalin Dan pastinya akan membuat kalian sangat puas So tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah The Last Kumite Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Michael Rivers Yang merupakan seorang master karate Di sini dia terlihat sedang melatih putrinya yang bernama Brie Agar bisa menjadi master di kemudian hari Setelah itu dia bersama sang putri mengunjungi makam istrinya Yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu Sebagai ayah tentunya dia selalu ingin mendekatkan Brie dengan ibunya Keesokan harinya Michael mengikuti sebuah turnamen karate yang diadakan oleh Amerika Dan tentu saja semua peserta di turnamen ini adalah master karate yang sama sekali tidak boleh diremehkan Tapi berkat kemampuannya yang di atas rata-rata Michael pun mampu memenangkan turnamen tersebut Malam harinya dia dan Brie merayakan kemenangannya bersama teman-teman yang lain Tapi ternyata Michael sudah membulatkan tekadnya untuk pensiun menjadi petarung Dan akan fokus mengembangkan dojo miliknya Tak lama kemudian ada seorang pria paruh bayak berambut gondrong yang menghampirinya Kok kayak pernah lihat ya Di sini dia mengaku sebagai seorang businessman yang akan mengadakan turnamen kumite di Eropa Sekedar informasi kumite adalah istilah dalam karate yang berarti sparring atau duel Namun pria gondrong itu mengatakan kalau kompetisi yang dia buat berbeda dari kompetisi lain Dimana pemenang dalam turnamennya akan mendapatkan hadiah 1 juta dolar Amerika Yang tentu saja uang tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan perlombaan karate di tempat lain Hanya saja Michael sudah memutuskan untuk pensiun dan ingin fokus mengurus Brie dan juga dojonya Jadi dia pun menolak ajakan pria tersebut secara baik-baik Sepulangnya dari pesta perayaan Michael mencari Brie untuk menceritakan tawaran dari pria gondrong tadi Namun ternyata Brie tidak ada di rumah dan dia hanya menemukan sebuah kalimat ancaman yang ada di kamar anaknya Melihat itu Michael langsung tahu kalau orang yang menculik anaknya pasti berkaitan dengan si pria gondrong Jadi mau tidak mau dia pun terpaksa menerima tawarannya dan pergi ke Eropa untuk mengikuti turnamen tersebut Dengan harapan dia bisa menyelamatkan Brie Sesampainya disana dia bertemu dengan para petarung dari seluruh penjuru dunia yang nantinya akan saling dipertandingkan satu sama lain Dan ternyata hampir semua petarung disini terpaksa ikut gara-gara keluarga mereka diculik sama seperti yang dialami Michael Lalu tidak berselang lama si pria gondrong muncul di hadapan mereka semua diiringi oleh para pengawalnya Disini terungkap kalau pria itu bernama Ron Hall tapi ah namanya susah mari saja kita panggil dia apasihis Ron Samidi aja ya Dan selama ini dia telah mengadakan turnamen kumete dengan memaksa para petarung untuk ikut serta Sontak para peserta pun menuntut Samidi untuk melepaskan keluarga mereka saat itu juga Tapi tanpa tendeng aling-aling Samidi langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua peserta yang menantangnya Di sisi lain kita diperlihatkan dengan keluarga para peserta yang dikurung di dalam sel layaknya tahanan penjara Dan mereka yang baru saja mendengar tembakan pun menjadi cemas jangan-jangan keluarga mereka yang dibunuh Kemudian Samidi menjelaskan aturan dari turnamen kumete yang sangat sederhana Dimana para petarung akan berduel sampai mati dan yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan 1 juta dolar Selain itu keluarganya juga akan dilepaskan tanpa ada goresan luka sedikit pun Disini mereka juga boleh menggunakan ponsel tapi dilarang menggunakan internet Dan sebagai kelonggaran mereka boleh keluar dari lokasi untuk mencari keperluan di pusat kota Setelah itu Samidi memperkenalkan petarung terbaiknya yang bernama Draco Nantinya Draco juga akan ikut dalam turnamen tersebut Tapi selama turnamen ini ada belum pernah ada satupun petarung yang bisa mengalahkannya Usai mendengar bacotan Samidi para petarung pun dipersilahkan masuk ke kamar masing-masing yang telah disediakan oleh panitia Di kamarnya Michael berkenalan dengan seorang pelayan bernama Chris Rupanya dia adalah mantan petarung yang kini bekerja untuk Samidi Dia terpaksa melakukan itu karena tidak mau dibunuh oleh pria gonrong tersebut Sayangnya dia sulit untuk kabur dari sana apalagi setelah kakinya pincang gara-gara perbuatan Samidi Sebelum pergi Chris mengatakan kalau ada satu orang yang tahu kelemahan Draco Dan dia berjanji akan mengenalkannya kepada Michael Di lain pihak kita diperkenalkan dengan dua petarung bernama Leah dan Damon yang sedang berada di tempat latihan Leah lalu mengatakan kalau dia menolak ajakan Samidi Tapi Jamet itu malah menculik adiknya sebagai umpan Jadi sekarang dia tidak punya pilihan lain kecuali bertarung sampai titik darah penghabisan Sementara itu orang terdekat Damon yang diculik adalah istrinya Namun dia mengatakan pada Leah kalau dirinya tidak mau bertarung karena dia tidak percaya dengan Samidi Saya juga Menurutnya orang seperti Samidi tidak akan menepati janji Oleh karena itu dia memutuskan untuk keluar dari lokasi dengan Dalih ingin membeli perlengkapan latihan Padahal dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejanggalan yang dia lihat Namun polisi tersebut tidak dapat membantu karena Samidi telah menyogok para petinggi polisi Dan mau tidak mau Damon harus kembali ke markas Samidi dan melakukan apa yang Jamet itu mau Tentu saja hal itu membuat Damon sangat prustasi Hashtag percuma lapor polisi Di waktu yang sama Michael akhirnya bertemu dengan pria bernama Loren yang merupakan tukang bersih-bersih di markas Samidi Tapi sebelum itu dia pernah menjadi petarung dan bahkan pernah berduel dengan Samidi Menurut Chris dia adalah satu-satunya orang yang tahu kelemahan Draco Jadi Michael bisa belajar kepadanya jika ingin mengalahkan petarung tersebut Dalam pertemuan ini Loren menceritakan masa lalu Samidi yang sangat memberutalkan Dimana saat itu Samidi adalah seorang master karate yang sangat mematikan Karena dia selalu membunuh lawannya dalam segala turnamen yang dia ikuti termasuk kumite Tapi karena keluarganya kaya dia bisa lepas dari tuduhan pembunuhan Dan pada akhirnya dia mengambil alih turnamen kumite lalu setelah itu dia mengubah turnamen yang tadinya legal menjadi turnamen kematian Oleh karenanya Loren memutuskan untuk mengundurkan diri dari turnamen Namun Samidi tidak terima dan langsung membunuh istri Loren di depan matanya Setelah mendengar cerita tersebut Michael pun semakin menggebu untuk mengalahkan Samidi dan Draco Dan tentu saja Loren bersedia melatihnya agar dia bisa balas dendam kepada si Jamet yang telah menghabisi istrinya Tidak sendiri Loren juga dibantu oleh temannya untuk menguji kemampuan Michael Dalam latihan pertama ini dia ingin meningkatkan kecepatan Michael agar bisa unggul dari Draco Sementara itu para petarung lain sedang berlatih di sebuah gym yang sudah disediakan oleh Samidi Di tempat ini terlihat masing-masing petarung memiliki gaya andalan masing-masing Di tengah latihan Leah dihampiri oleh seorang petarung bernama Marcus yang meremehkannya hanya karena dirinya adalah seorang wanita Tidak hanya itu Marcus juga mengatakan kalau dia berbeda dengan petarung lain yang mengikuti turnamen karena terpaksa Sedangkan dia mengikuti kumite ini dengan sepenuh hati dan menyebut dirinya sebagai petarung paling berani di sana Halah mas-mas mending berewokmu itu lho dicukur dulu Muak dengan ocehan Marcus, Leah pun menantangnya untuk berduel Tapi untung saja Damon langsung memisahkan mereka berdua Keesokan harinya Michael kembali berlatih dengan Loren Kali ini Loren mengajak temannya yang merupakan seorang petinju dan petarung karate untuk melatih pukulan dan ketahanan tubuhnya Usai latihan Loren mengajak Michael bertemu dengan seorang wanita yang bisa mengobati luka dalam di tubuhnya Selain itu wanita ini juga sudah membuat ramuan herbal untuk membantu meningkatkan stamina Michael Di waktu yang sama Draco mendatangi tempat Jim sambil petatang petenteng dengan niat mengintimidasi mereka Tapi entah kenapa sebagian dari petarung malah melihat tingkahnya mirip dengan ODGJ Kemudian dia juga masuk ke kamar Michael dan menatapnya dengan sangat tajam Ah beneran ODGJ sih nih Malamnya Michael menemui Leah dan Damon yang sedang merencanakan pemberontakan Tapi sialnya perbincangan mereka telah disadap oleh Samidi Dan saat itu juga mereka langsung mendapatkan video call dari Samidi Yang mengancam akan membunuh keluarga mereka jika berani menentangnya Sontak mereka pun langsung mencari tempat yang kemungkinan tidak disadap Kemudian Damon menyarankan agar Leah dan Michael juga mengajak petarung lain untuk bergabung dalam rencana ini Namun mereka tidak perlu mengajak Marcus yang terlihat pro kepada Samidi Bener tuh bener Besoknya Michael kembali berlatih dengan Loren Dan kali ini Loren melatih teknik-teknik khusus yang bisa digunakan untuk mengalahkan Draco Karena konon katanya tubuh Draco sangat keras seperti batu Setelah disuntik steroid dan ramuan-ramuan khusus dari Rusia Di tempat lain Draco juga sedang berlatih di tempat gym Bedanya dia berlatih dengan sangat brutal bahkan dia sampai menghabisi partner latihannya sendiri Tiga hari sebelum turnamen berlangsung Loren memberi kejutan kepada Michael Dimana dia mempertemukannya dengan mantan guru Draco yang bernama Julie Di sini Julie bersedia memberi tahu cara-cara dan metode latihan untuk mengalahkan Jamet tersebut Dan ternyata metode latihan ini sangat keras layaknya latihan pasukan khusus Usai latihan Julie memberi tahu bahwa dia adalah guru Draco sejak Jamet itu masih kecil sehasbola Akan tetapi Samidi menangkap Draco dan menjadikannya seorang monster seperti sekarang Dan sayangnya petarung itu tidak mau kembali ke jalan yang benar Sementara itu Draco masih terus latihan karena dia belum puas dengan hasilnya Karena menurut petarung ini semua partner latihannya sangat letoy dan butuh orang yang lebih kuat Malam harinya Michael tidak bisa tidur sebab terus memikirkan nasib anaknya Dia pun memandangi foto anak dan istrinya sambil berharap semua ini akan cepat selesai Berkat foto itu Michael pun makin bersemangat untuk latihan Dia tidak akan menyianyikan semua ilmu yang diberikan oleh Loren dan Julie Sehari sebelum turnamen Samidi mendatangi para peserta dan melakukan briefing sebelum pertandingan Setelah itu para peserta pun melakukan latihan untuk yang terakhir kalinya Agar mereka lebih siap dan bisa melepaskan keluarga masing-masing Singkat cerita turnamen Kumita pun akhirnya Saat pergi ke arena pertarungan Michael ditemani oleh Loren yang siap membantu jika dia butuh bantuan Di sana Loren menjelaskan kalau turnamen ini didanai oleh para pejabat korup, mafia dan orang-orang penting lainnya Mereka rela membayar berapapun asalkan bisa terhibur dengan pertarungan yang brutal dan mematikan Setelah membuka turnamen Samidi langsung memulai pertandingan antara Draco melawan salah satu peserta Dan tentu saja peserta itu tidak bisa bertahan lama dalam pertarungan tersebut Melihat kematian peserta itu, Julie tampak kecewa kepada Draco Padahal dulu dia mendidiknya supaya bisa menolong orang banyak bukan malah menjadi pembunuh Selanjutnya Samidi mempertandingkan Marcus melawan salah satu peserta paling lemah Alhasil dia pun bisa menghadapinya dengan sangat mudah Setelah itu pertandingan demi pertandingan brutal pun terjadi Membuat para penonton sangat terhibur dalam turnamen ini Apalagi ada banyak peserta yang telah tewas Terima kasih telah menonton! Kemudian giliran Damon yang harus melawan ahli karate pemilik sabuk hitam Namun dia sama sekali tidak gentar saat menghadapinya Setelah Damon memenangkan pertarungan Kini saatnya Leah beraksi melawan pria kekar dari Kentucky yang terlihat sangat garang Tapi ternyata kemampuannya tidak sepadan dengan bentuk tubuhnya Singkat cerita seluruh pertandingan babak pertama pun selesai Namun karena pertandingannya terlalu brutal Samidi pun memutuskan untuk mengundur babak selanjutnya Agar para penonton tidak muntah-muntah Sembari menunggu pertandingan selanjutnya Damon menemui Leah untuk membuat kesepakatan Yang intinya jika salah satu diantara mereka kalah duluan dan masih hidup Maka dia harus mencari keluarga para peserta dan melepaskannya Keesokan harinya turnamen babak selanjutnya pun dilanjutkan Dan tentu saja pertandingan dalam babak ini jauh lebih brutal Karena semua peserta yang masih bertahan adalah orang-orang kuat Di pertandingan kedua Marcus menghadapi Draco dan langsung tepar Hanya dengan beberapa pukulan saja Namun saat Marcus akan dihabisi Michael langsung berlari dan menyelamatkannya Loh kok orang songong diselamatin sih bang? Di pertandingan selanjutnya Damon harus bertarung melawan Leah Dan sesuai kesepakatan Mereka tetap akan bertarung dengan adil Lalu yang kalah harus menyelamatkan semua tawanan Samidi Di sini Samidi menyuruh Leah untuk menghabisi Damon Tapi wanita itu memilih untuk keluar dari arena Karena kalau Damon mati Maka dia tidak bisa melepaskan para tawanan Lalu pertandingan selanjutnya Samidi mempersembahkan Michael melawan mas-mas Brazil Yang bisa menggampukan bela diri karate dan capoeira Wah jurus Edi Guerrero nih Berkat latihan yang keras Michael pun sampai saat ini belum terkalahkan Dan tentunya Samidi berusaha mencari cara Agar pertandingannya tidak selesai terlalu cepat Saat jeda pertandingan Leah menghampiri Damon untuk menanyakan kondisi lukanya Kemudian dia mengingatkan kembali bahwa rencana utama mereka adalah menyelamatkan para tawanan terlebih dahulu Di lain pihak Samidi menyuruh panitia untuk mengubah jadwal pertandingan Serta mempertemukan Michael dengan petarung yang sepadan Sebab dia tahu kalau Michael adalah yang terbaik dalam turnamen ini Lalu ketika larut malam Samidi mengutus anak buahnya untuk menyerang Michael Agar dia cedera yang membuat tangannya menjadi terluka Dengan begitu Michael tidak akan sekuat biasanya Bersamaan dengan itu Marcus diam-diam keluar dari markas Samidi untuk pergi keluar kota Rupanya dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan situasi terkini di turnamen kumite Tapi karena polisi setempat tidak mau bekerja kalau kasusnya agak viral Akhirnya Marcus pun mengungkap identitas aslinya Ternyata oh ternyata alasan dia ikut dalam turnamen ini secara sukarela Adalah karena dia ingin mengusut kasus tersebut Atau dengan kata lain Marcus sebenarnya adalah seorang ejen CIA Anjay CIA cuy Keesokan paginya teman Loren menyembuhkan luka di tangan Michael Supaya dia bisa melanjutkan pertandingan dengan maksimal Disini Loren meyakinkan Michael bahwa dia bisa menjadi pemenang dalam turnamen ini Serta menyelamatkan Bree Intinya jangan sampai lawan tahu kalau dirinya terluka Singkat cerita turnamen kumite pun dilanjutkan lagi Dan kali ini Leah akan menghadapi sang monster dari Rusia Siapa lagi kalau bukan Draco Sebenarnya Draco ingin menghabisi Leah Tapi Samidi melarangnya Karena ternyata para penonton menyukai gaya bertarungnya Lalu setelah itu Samidi mempertemukan Michael Dengan lawan selanjutnya yang tidak kalah kuat Dan walaupun tangannya terluka Tapi kebrutalan Michael tidak berkurang sama sekali Dengan kemenangan tersebut maka Michael pun lolos ke final kumite Dan akan melawan sang raja terakhir alias Draco Tapi sayangnya luka di tangannya semakin parah setelah pertandingan tadi Di sisi lain Damon dan Leah mulai melancarkan misi untuk mencari keluarga mereka Mereka lalu menumbangkan anak buah Samidi untuk mendapatkan kunci penjaranya Sialnya saat sedang berusaha mengeluarkan para tawanan Ada anak buah Samidi yang mendengar suara mereka Jadi mau tidak mau Leah dan Damon pun harus menghabisinya saat itu juga Berkat duel maut mereka Leah dan Damon pun berhasil mengalahkan si Jamet Serta mengeluarkan para tawanan Bersamaan dengan itu Samidi membuka pertandingan final antara Draco dan Michael Di sini para penonton terlihat sangat menanti-nanti pertandingan brutal ini Apalagi kedua petarung yang akan baku hantam adalah yang terbaik dari yang terbaik Dan tanpa menunggu lagi pertarungan pun dimulai Karena lukanya semakin parah Michael pun tidak bisa memaksimalkan kekuatannya Dan tentu saja hal itu dimanfaatkan oleh Draco untuk menjatuhkannya di arena Ketika hampir menyerah Michael teringat dengan mendiang istrinya dan juga Bree Alhasil dia pun kembali bangkit meskipun sudah berdarah-darah Dan apapun yang terjadi dia akan mengalahkan Draco demi keluarganya Untuk pertama kalinya dalam sejarah Michael bisa mengalahkan petarung andalan Samidi tersebut Akhirnya semua peserta yang masih hidup pun ikut senang karena secara tidak langsung Michael telah membebaskan mereka Lalu tidak lama kemudian Marcus dan para polisi datang untuk menahan Samidi dan antek-anteknya Termasuk para penonton yang menjadikan turnamen ini sebagai hiburan Dan setelah itu kekacauan pun terjadi Melihat kedatangan Marcus, Leah dan petarung lainnya pun terkejut bukan main Di sini Marcus meminta maaf karena datang terlambat seperti polisi pada umumnya Padahal dia adalah seorang ejen CIA Gak apa-apa mas yang penting CIA Gak kayak yang itu tuh Di lain pihak Loren berusaha mengejar Samidi yang mencoba kabur Dan hal ini pun dia manfaatkan untuk membalas kematian istrinya Sebenarnya Loren bisa membunuh Samidi dengan mudah Tapi Michael tiba-tiba muncul dan menghentikannya Dia lalu mengatakan kalau balas dendam hanya akan menambah masalah dalam hidupnya Jadi dia sebaiknya menyerahkan Samidi kepada Marcus Mendengar hal itu dia pun menuruti perkataan Michael Dan setelahnya para peserta pun pergi bersama keluarga masing-masing Di sisi lain Julie menghampiri Draco dan memintanya untuk berubah Namun si Jamet malah menunjukkan jari tengah yang membuat Julie marah besar Di akhir film Loren dijemput oleh anaknya yang datang jauh-jauh dari Amerika Ternyata selama ini sang anak telah mencarinya karena ayahnya terjebak di markas Samidi Dan pada akhirnya mereka pun kembali bersatu seperti dulu lagi Dan film pun tamat dengan happy ending dan brutality Patality kayak Mortal Kombat ini ya filmnya ya Dari film ini kita bisa belajar untuk berhati-hati dalam bertindak Terutama saat kita punya banyak uang Jangan terlena seperti Samidi yang pada akhirnya kena senjata makan Tuhan Gunakanlah uang kalian untuk ngasih sedekah ke saya aja Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili orang-orang yang akhir bulan pusing memikirin cicilan Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh pay letter belum dibayar lagi Wah disini Samidi dia anak orang kaya ya mang Makanya bisa bebas dari hukum Iya tuh kayak kasus yang lagi viral hari ini Anak pejabat yang bunuh pacarnya dinyatakan bebas mas Katanya gak ada bukti Wah enak banget ya jadi anak pejabat Mau ngapa-ngapain juga gak nanggung resiko Makanya mas orang biasa kayak kita-kita ini gak usah aneh-aneh lah Kita bener aja kalau urusan sama orang kaya Pasti tetap kita yang disalahin Ya namanya juga mas juta gentar membela yang bayar mang Udah mas udah ayo kita ngopi dululah Ngantuk takut digrebek Justru aku yang takut mang kalau ngopi Nanti kalau ada si anedanya gimana I Terima kasih telah menonton!